Pelihara landak, 5 tahun penjara, tapi ada orang di Malang yang namanya restoran Buria, itu sate landak. Berapa banyak landak yang dibunuh-bunuhin, tapi gak dikenakan apa-apa. Konoha emang benar-benar mencari duit, ini pejabat begitu caranya. Ya Allah Gusti, tapi koruptor kelas kakap hanya 5.000 rupiah dendaknya, kemudian penjaranya cuma 3 tahun. Nah itu yang lebih anehnya, seperti itu hukum di negara kita. Apa denger gak sih Mulyono tentang keputusan-keputusan hakim yang model begitu? Kira-kira ini keluarga Mulyono denger gak sih? Ada orang pelihara landak, itu dikenakan penjara selama 5 tahun, diponisnya. Tapi orang yang membuat sate landak, berapa ratus landak itu dibantai. Itu yang namanya sate buria yang ada di Malang. Ya itu, gak dikenakan apa-apa. Kalau nyatai boleh-boleh aja, asal kalian itu bayar suap kali ya sama mereka. Gak begitu. Gak dikenakan apa-apa. Tapi kalau orang yang pelihara landak, si Nyoman, sampai 5 tahun. Yang bikin restoran sate landak, restoran buria yang ada di Malang, itu bertahun-tahun gak dikenakan apa-apa. Salam oi yang namanya buat penegak hukum di Indonesia ini. Kemudian ada juga nih tambahan baru nih. Untuk khususnya ketua DPR. Ya Mbak Puan. Minta izin ke anggota-anggota yang lainnya. Agar kenapa? Dana tambahan untuk pensiun. Bro Indonesia, he Mbak Puan. Indonesia, rakyat kecilnya dinaikkan pajaknya untuk nambahi gaji-gaji pensiunan buat kalian. Jabat cuma 5 tahun di DPR atau yang di lainnya, yaitu pensiunnya seumur hidup. Mikir woy, banyak penderitaan rakyat yang harus diperhatikan. Rakyat ini yang dinaikkan pajaknya untuk menaikkan kompensasi, untuk menaikkan dana pensiunan kalian. Potongan-potongan para pekerja. Bayar sekian persen. Ya kan? Kemudian pekerja sama yang namanya mempekerjakan. Apalagi itu sampai mencapai 11,7 persen. Eh gila kali ini pemerintah. Dikritik harus ditangkap orang yang mengkritiknya. Eh hebat kali. Yang namanya maling duit negara, bahkan gratifikasi pajak itu enggak kesentuh hukum. Yang namanya mafia tanah enggak kesentuh hukum. Tapi kalau pelihara landak sama kritik pemerintah itu kesentuh hukum. Waras enggak kira-kira. Kalau ada orang kritik mengenai pemerintah tentang hukum ini harus diciduk, dipenjarakan. Lalu orang-orang yang di sana ya gadaikan SK-nya didukung untuk pengajuan, untuk kantong pribadinya. Kapan Indonesia ini maju? Oh iya. Kalau ada orang berkata di sana Indonesia maju, Indonesia emas. Yang maju siapa? Ya kan? Emasnya buat siapa? Itu yang harus kita kritik bro. Kemudian orang yang mengkritik itu harus diintimidasi. Harus diciduk. Itulah hukum di Indonesia yang sebenarnya. Untuk apa mereka? Undang-undang tahun 2023 artinya masih baru dong dibuat. Ya kan? Agar kenapa? Untuk orang pensiunan itu ditambah lagi dana pensiunannya. Besar enggak anggaran negara kita ini? Untuk gaji kalian yang enak-enak enggak memperhatikan yang namanya rakyat. Katanya wakil rakyat. Khususnya buat Bapuan Marani. Tuh sah kan itu. Ya. Undang-undang perampasan aset kalau memang mau benar. Ya kan? Kemudian itu dirombak lagi woy. Itu yang namanya undang-undang. Nih. Terutama undang-undang untuk masyarakat kecil ini. Dirugikan segitu banyaknya. Rugi waktu, rugi uang rakyat kecilnya. Indonesia diwajibkan bayar pajak naik terus. Untuk memberikan tambahan pensiunan buat kalian di sana. Siapa yang kritik di Cido? Undang-undang apa? Ini yang dimasuk drop kemarin. Woy. Ngeri-ngeri gimana negara kita ini bro? Ngalahin komunis negara kita ini. Ya Allah. Katanya pro rakyat. Rakyat yang dinaikkan pajaknya membayar pajak untuk menaikkan tambahan pensiunan buat kalian. Sementara pengangguran, angka pengangguran di Indonesia itu banyak sekali. Terus mau motong gaji siapa? Mbak Puan. Kalau kayak gitu. Persetujuan undang-undang itu dari DPR ke MPR. Pengesahannya baru presiden. Kalau ada orang kritik seperti kita ini mengenai pemelaan untuk rakyat itu harus dicidok. Undang-undang apa itu yang digunakan untuk rakyat kritik? Tidak boleh dikritik. Tidak boleh dikritik. Ya kan? Rakyat sudah berontak woy. Melek. Itu tadi. Orang pelihara landak lima tahun Mbak Puan. Kena penjaranya. Tapi ada restoran namanya Buriah. Di Malang. Itu sate landak. Itu sudah bertahun-tahun. Tidak dikenakan apa-apa. Mbak Puan. Buka telinganya. Ya. Sementara Anda di sana minta izin kepada rakyat. Minta izin kepada anggota DPR yang lainnya. Untuk memberikan tambahan gaji pensiunan. Pensiunan untuk siapa? Termasuk presiden pensiunnya. Didobelkan. Aduh. Mbak Puan. Buka mata. Buka telinga Mbak. Ya. Saya mendukung-mendukung ya. Yang namanya kegiatan-kegiatan untuk masyarakat itu. Ya. Tapi DPR juga Mbak Puan. Harus melek. Pakai hati nurani buat rakyat ini. Jangan semena-mena. Itu undang-undang 2023 dibuatnya. Pasal 148 apa-berapa itu. Ya. Nah. Ini yang gak karu-karuan. Yang gak boleh dibacakan. Seharusnya membawa undang-undang itu beritahu kepada masyarakat. Ya. Itu merugikan apa menguntungkan buat rakyat. Kalau hanya menguntungkan perut-perut Anda saja. Untuk apa? Katanya mewakili rakyat. Rakyat banyak yang miskin seharusnya. Kalian mewakili orang-orang miskin rakyat. Ya kan? Karena rakyat belum kaya. Sementara Anda yang kaya. Anda lah yang mewakili kekayaan rakyat Indonesia. Eh. Gak boleh yang begitu loh. Tolong melek ya Mbak Puan. Saya semua saya kritik. Jangan hanya kalem-iem aja di situ. Ya. Sebagai ketua DPR. Orang sebagai ketua DPR itu hanya satu periode. Pensiunnya seumur hidup. Seumur hidup loh pensiun kalian itu yang menjabat di sana. Ah monggolah perhatikanlah rakyat. Ya rakyat yang seumur hidup bayarin naik pajak. Naik pajak terus menerus. Buat bayarin orang. Ditambah-tambahin pula. Eh kegiatan apa? Para pejabat yang model begitu. Sementara yang sensara rakyat kecil. Tolong ya Mbak Puan. Didengar itu ya. Salam waras aja. Buat negara ini.